Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semoga kita selalu diberikan panjang umur kesehatan malahir batin murah rezeki dan barokah amin amin ya robbal amin kali ini eh saya mau mengobati burung terkena lumpuh ya teman-teman ini terluku dan tidak bisa apa-apa nih berdiri pun dia sudah tidak bisa ya teman-teman ya kalau tidak cepat kita rawat nanti keburu mereka mati oke eh lengkap terbaik itu pakai obat ini nih teman-teman nah pakai ini ya teman-teman ya ini ostelin ini dia adalah vitamin mencegah dan mengobati kelumpuan pada ayam dan bebek tapi ini kita gunakan untuk burung teman-teman karena burung kecil nanti kita gunakan separuh kapsul ya teman-teman ya obat ini banyak sekali kita jumpai di kiosk-kiosk pakan ayam pakan burung ya oke teman-teman langkah pertama biar burung ini cepat bisa tuh sembuh langsung saja setelin ini tadi nah seperti ini bentuknya ya nih seperti ini teman-teman teman-teman karena burung kutilang burung kecil kita gunakan setengah kapsul ya teman-teman ya oke kita gunakan silet buat Hai motongnya ini saja teman-teman kita potong pakai ini nah begini ya kita gunakan separuh teman-teman jangan banyak-banyak setelah ini kita siram gunakan air dulu teman-teman seperti ini saya kasih air seperti ini teman-teman ya biar obatnya agak mencair Oke nih burungnya teman-teman belum bisa apa-apa berdiri pun dia tidak bisa langsung saja kita obat ini teman-teman hanya begini ya bersihkan dulu langsung saja obat yang kita gunakan kita agak paksa sedikit ya teman-teman yang penting burungnya cepat sehat Hai nah seperti itu teman-teman sambil kita bantu untuk dorong agar cepat turun ke perut Hai setelah itu kita bantu lolos dulu teman-teman ini nah habis itu kita tunggu ya teman-teman ya biar obatnya bereaksi dulu nih dia belum bisa apa-apa ya teman-teman pedih pun sulit Oke nanti kita tunggu sore-an atau beberapa jam dulu sambil lihat terkembangan burungnya nah ini udah sorenya udah 6 jam 5-6 jam ya setelah kita berikan obatasi burungnya sudah mulai membaik teman-teman bisa agak loncat disana loncat disini tadi nih terus kita berikan obat lagi nih teman-teman sekali lagi ya nih obat tadi ya yang separohnya tadi kita kasih air dulu nih seperti ini teman-teman kita kasih air seperti ini nah terus kita tangkap dulu burungnya udah mulai kuat dia mulai eh kuat merangkak ya teman-teman tuh eh kakinya sudah mulai kuat dia langsung saja kita kasih obatnya kita paksa lagi teman-teman eh demi burungnya cepat sehat masuk ya tuh tuh sambil kita lolol lagi teman-teman oke kita tunggu lagi semoga dia cepat sembuh teman-teman biasanya keesok harian udah mulai mendingan eh kita tunggu sampai besok agar obatnya bereaksi dulu kita menggunakan ini tadi ostelin ya teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya oke kita tunggu dulu sampai besok keesok hariannya tanda-tanda mulai membaik burungnya sudah terlihat nih teman-teman nih sudah bisa menggeser-geser dari pangkringan dia udah mulai kuat kakinya ya teman-temannya tuh tuh lumayan manjur ya obatnya teman-teman bisa gunakan juga anti sarap atau super n juga bisa yang penting burung kesayangan yang kita rawat cepat terobati oke teman-teman nanti kita kasih sekali lagi obatnya biar mulai tambah kuat lagi tuh sudah mulai kuat dia ya teman-teman nih nih kita pindahkan ke sini nih teman-teman tuh udah mulai kuat ya semoga cepat sembuh inilah eh cara mengatasi kelumpuhan pada semua jenis burung ya teman-teman ya kalau kita burung kecil seperti kutilang seperti ini kita gunakan setengah kapsul kalau besar kita gunakan satu saja satu hari dua dua kali saja teman-teman ini tadi kita gunakan lagi sekali lagi semoga besok udah sembuh Oke sekian dari saya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like share comment subscribe nya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh